Intro Jenazah dibersihin dulu Abis itu dimandiin Terus disolatin Nah Sekarang kita bersihin dulu Keluarin kotoran yang masih mungkin Ada di perutnya Supaya nanti almarhum menghadap Allah Dalam keadaan suci bersih Jiji abang Eh Kita ini orang hidup Mesti ngasih hak sama orang yang udah mati Kalau dia bisa mandi Dia mandi sendiri Haknya dia itu dimandiin Disolatin terus dikubur Lo jijik kek Sekarang pencet perutnya Pencet 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 Nah Terus Yang kenceng Terus Terus Nah Udah banyak keluarnya tuh Hah Gak ada apa-apa bang Eh Juki Lo bayangin dong Acting sedikit Seolah-olah lo dia tuh Kotoran tuh Banyak keluarnya Oke oke Wah keluarnya banyak bang Ah yaudah Jangan didiemin Raup Buang Bersihin Nah Raup lagi 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 Masih banyak tuh Terus Raup lagi Eeeh 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 Nyi prat lo ah Pegu Jati dong lagi semuanya bawa jenazahnya kemari Astaghfirullahaladzim begitu cara lu bawa jenazah cuman kede bawang pisang ini bang eh eh kita ini latihan musik serius seolah-olah ini jenazah beneran taruh di bawah jatuh sekian kapan pelan-pelan sekarang semua lubang-lubangnya tutup pakai kapas mata hidung kuping ya lo bungkus eh udah deh jangan dibawa-bawa deh ya bungkus 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 habis dibungkus lo ikat habis itu baru masukin dikurung batang lu melangkah-langkain aja lu sana sana tuh di langkain lagi eh stop 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 sholat dulu sholat sholat ya tanggung nih nanti kalau diloncatin kucing itu bagaimana ya biarin aja mau kenapa kalau digondola kucing baru lo khawatir sebab luarga almarhum bakal cari jenazah bapaknya dimana udah sekarang sholat dulu ya ntar abis itu kita baru belajar bagaimana caranya menguburkan jenazah eh wudu 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 ya bang tempoh hari bangudin kan minyuk duit saya 200 ribu mbak katanya buat biaya sekolah anak-anaknya bangudin hansip iya nah hari ini dia janji mau ngelunasi coba kerumahnya aja pak tadi udah tak sambarin kerumahnya dibilang gak ada apa bayarnya harus hari ini mungkin Mbak Udin belum punya uang pak itu uang muda tekan saya yang bayar kalau nggak dibayar saya besok belanja pakai apa pusing saya ya elah nggak ketemu di sana keprakuk di sini kalau emang butuh banget cari kemusola abang jek aja pak biasanya dia nongkrong disitu Oh gitu ya terima kasih atas informasinya Hai eh ngomong-ngomong tak lihat bahaya selama ini masih sendirian aja apa belum pengen punya pendamping udah deh pak dari tadi obrolan kita udah asik jangan dirusak sama pertanyaan kayak gitu udah berapa semuanya selamatnya ntar aja deh gue mau nyelamat diri gue duduk biadak biadak Sampai jumpa. Oh, mayat siapa nih digeletakin begitu aja? Masih juga latihan yang beginian. Latihan baris berbaris dong. Ah, gua ngumpet di sini aja. Enak nih. Jangan biar gua gak ketahuan. Berat amat aja ke tebungnya. Tidak nilai. Aman baru nih. Di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu, Mbak Zek. Lihat Bang Udin aja apa enggak, Bang? Perasaan dari tadi belum ke sini tuh. Loh, itu jenazah siapa, Bang? Kedepungan pisang buat latihan anak-anak. Ini ngomong-ngomong ada pesen apa ya buat si Udin? Ntar saya sampaikan. Dipesen aja sama Bang Udin. Tolong, hutangnya segera dibayar buat modal saya, Bang. Iya, iya, iya. Insya Allah, ntar saya sampaikan ya. Terima kasih, Bang. Saya permisi dulu. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasian Bang Udin dikejar-kejar hutang. Daripada dikejar dosa. Eh, latin lagi deh. Ikatkan kafan yang kenceng. Iya, Bang. Terus masukin ke kurung batang. Rada aneh keliatannya. Eh, buruan dong. Udah sore nih, ah. Innalillahi wainailahi roji'un. Aduh, Gusti. Siapa yang meninggal, Bang? Kok saya nggak dikasih tahu? Cuman kedabongan pisang. Saya lagi ngajarin anak-anak bagaimana ngumbur mayat. Kirain. Pelan, 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 pelan. Nih. Lobang kuburnya gue udah siapin. Siapa yang gali, Bang? Ah, Bang. Nih bekas tempat bakar sampah. Gue tinggal gali dikit. Mustinya lobangnya lebih dalam dari ini. Nih, buka. Nah, sini. Memperlakukan jenazah mesti dengan rasa hormat. Ya. Jangan lo tarik, lo gabrukin aja. Nggak boleh. Jadi, waktu ngangkat posisi jenazah dalam keadaan datar. kepala di utara, kaki di selatan. Dan jangan berisik. Kalau kaki sama kepala satu arah, itu namanya ketekuk. Siapa yang nyuruh ketawa? Biar ini baru latihan, lo harus serius. pertimbangkan perasaan keluarga almarhum. Iya, Bang. Maaf. Nih, Barang Juki, turun. Bunga Chelsea di atas. Ayo, Bang. Masa uzur kayak sekarang ini. Apa lagi yang bisa gue jaga? Kecuali kewaspadaan menunggu datangnya kematian yang makin dekat. Semakin tua umur kita, sebetulnya, makin banyak pintu masuknya maut. Otot-otot kita sudah lembek. Sendi-sendi sudah pada oglek. Terus, jadi lamban gampang jatuh. Jantung lemah. Capek dikit. liwat. Ya, tapi emang udah begitu semestinya. Kita lahir dalam keadaan lemah. Mati juga dalam keadaan lemah. Tapi biarin kita tikun yang penting kita enggak lalai dari mengingat Allah. selamat menikmati. together ee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Kemudian permohonan maaf buat almarhum Ameh masalah utang piutang Yang bisa diurus amaih ahli waris Terus abis itu bisa juga Ada ustad Mimpin baca doa Buat mengantar kepergian almarhum Gak bikin rumah-rumahan sekalian Bang Biar keren Kita dianjurkan Cuman ngasih tanda di bagian kepala Bisa pakai batu, bisa pakai kayu Bisa Papan juga bisa Tulisin namanya Kira-kira siapa Bang namanya Ya siapa aja si Si Udin dah Kalau yang punya nama tahu Bisa marah dia Astagfirullahaladzim Kenapa Bang? Tadi Mustinya Sebelum jenazah dihadapin ke tanah Kain kafan bagian muka dibuka dulu Supaya jenazah langsung nyium tanah Lupa begitu Siapa yang lupa tadi tuh? Eh Kembang Jack Gue ya Astagfirullahaladzim Gue lupa ya Lupa gue Wah Bang Jack Sangungin seperti hilang Tertelan bumi Dari tadi saya muterkan kampung Danmu juga Saya juga gak tahu dia kemana Dari pagi belum ketemu Apa mungkin dia dikirim Keluar kota kali ya Ke daerah perbatasan gitu Di timur-timur ya Bisa jadi Ntar deh pak Kita coba bantu cariin Yalah Soalnya saya butuh banget Buat belanja besok Terima kasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai Lu marah ya sama gue Enggak Dari tadi cembrut terus gue liat Pak harus ketawa terus kayak orang gila Ya jangan Bawa nih Eh Lu liat Bang Udin gak Enggak Go Cepat bangu Dintu Orangnya kemana Assalamualaikum Bang Jack Hmm Ayah bingung nih Cowok yang bolak-balik ngelamar ayah Mau kesini dari kampung Ya udah lo terima aja Bang Jack nih Ayah gak mau Gak suka Ya kalau gitu Udah Lo tolak aja Udah tiga kali Ayah tolak Tapi dateng lagi ngelamar lagi Ayah kan jadi gak enak sendiri Nolak terus Oh kalau gitu yaudah Lo terima aja Bang Jack nih gak bisa diajak ngomong udah Hehehe Begitu aja lo Nah Tenang Sekarang gue serius nih ya Lo bener-bener Gak mau metu cowok yang ngelamar lo Namanya siapa Azam 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 ya Terus kapan dia mau dateng Dua tiga hari ini Oke Nah kalau gitu Begini aja Gue Gue pikirin dulu ya Cara ngadepin dia ya Hehehe Eh tapi lo Ngomong-ngomong Gak tertarik sama salah satu Dari tiga murid gue Allah Enggak Kenapa Iya jangan ditanya kenapa dong Nanti Ayah jadi gak sopan Yang jelas Ayah anggap mereka bertiga cuma temen Mereka juga gitu kok sama Ayah Oke 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 Allah Jumlah Lihat Takbirnya Fasih kan Dan Oke oke Waduh dulu ya Haa Dasar anak-anak Marokurung Batang disini Astagfirullah Ada apa bang Pendobongan pisang kok disitu ya Loh Katanya buat latihan mandiin dan nguburin jenazah Iya tadi udah latihan mandiin Terus udah dikubur segala Terus yang Gue kubur tadi apa ya Astagfirullah Barang Jelsea Eh 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 Jukai Gue ngimpi apa mati beneran ini ya Kok nama gua Berantakan banget Kayaknya bangudin abis-abisan diajar mereka Sampai gak ada bekasnya Lo jangan buruk sangka sama orang yang udah mati Sampai tau Dia diangkat ke tempat yang lebih mulia Tuh 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 Kenapa ya Pantesan ilang Bangudin udah dianzap jadi cacing Mungkin juga ya Tapi kok cacingnya jadi banyak Ya sama temen-temen Hansipe kali Hah Tantar Nih Si Udin kemana nih Nggak mungkin dia hilang begitu aja ya Pernah denger cerita gak bang Ada mayat Yang diacak-acak musang Nyari apaan sih Heh Lodin Udah lama Udah Lodin Bukan Tura Sudiro Waaaaaah 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 Waaaah Waaaaaah 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 Waaaah Waaaaaaah Waaaaaaah Waaaaaah Waaaaaaah Gua gak usah lah Melodin Gua maet 3 kampret itu Minta maaf Amel lu Maaf aja gak cukup bang Lu jangan nyanggel begitu dong Gua lagi kagetan nih Abang belum pernah sih ngerasa dikubur hidup-hidup Ya Allah. Din, gue gak sengaja. Gak sengaja bukan berarti lepasnya di tahun Jawa, Bang. Terus gimana cara keluar dari kuburannya? Gimana ayah tahu? Pada gila. Ayah juga baru dengar sedikit ceritanya dari Bang Jek. Ambil hikmahnya aja, Din. Hikmah apaan, Ustaz? Dengan ente terkubur di dalam tanah, jadinya ente kan gak ketemu tukang sayur yang ngajar-ngajar ente. Mungkin itu cara Allah menghindarkan ente dari kesulitan. Din, lu jangan duduk di bawah. Kenapa sih? Gak enak dilihat orang. Biarin. Gak enak dilihat tuh mukanya orang yang ngubur saya hidup-hidup. Ya Allah. Gue mesti berapa kali minta maaf ame lu sih, Din. Din, lu kayak orang lain aja sama gue, lu. Maunya ente apa, Din? Maunya saya, Pak Ustaz yang bertanggung jawab. Kok aneh? Kan Bang Jek anak buahnya Pak Ustaz. Anak buah tanggung jawab pimpinan. Wajar sih. Saya minta ganti rugi material maupun moral. Bayangin, Pak Ustaz. Belum waktunya mati. Eh, saya nih udah dikenalin sama kuburan. Ya bagus dong, Din. Kan setiap orang juga mesti dikobor nanti. Jarang-jarang lo dapet kesempatan kayak gitu loh. Ya tapi jangan dalam keadaan masih hidup dong. Ente minta ganti rugi berapa ya? 200 ribu. 200 ribu. Waduh. Eh, wajar sih. Oke. Aneh memang ketua musholat ikut bertanggung jawab. Tapi kenapa aneh juga yang bayar? Kan Pak Ustaz atasan Bang Jek. Masya Allah. Gimana nih Bang? Ya, wajar sih. Udah. Bang Udin gak usah repot lagi. Ini ada titipan dari kehaifah. Persis 200 ribu. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Ay. Eh, salam buat Bu Ustaz. Waalaikumsalam. Silahkan diminum. Iya, iya. Urusan kita gimana nih? Urusan apa lagi sih, Din? Karena ente udah dapet dari istri aneh. Lah kan Bu Ustaz mah bukan atasannya Bang Jek. Jadi dia gak ikut bertanggung jawab atas kelalaian marbut kita ini terhadap diri saya. Ustaz, lebih panas mana nih? Api neraka, apa teh saya? Api neraka dong. Oh, kalau begitu boleh dong. Sudian cuci muka, apa RT saya? Silahkan, silahkan. Oh, ngasih gitu aja marah. Gue ngolong bercanda juga. Baru gue liat pocong minum teh. Bersambung kembali. Terima kasih telah menonton!